Pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh memihak dan berkampanye dianggap hanya alasan untuk menutupi deretan pelanggaran etika politik yang Jokowi lakukan. Menurut pengamat politik, Janus TH Siahaan, pernyataan Jokowi itu merupakan kelanjutan dari pelanggaran-pelanggaran etika sebelumnya. Janus menyebut Jokowi memang mengabaikan sejumlah prinsip etika politik, terutama terkait keputusannya membiarkan putra sulungnya, Gibran Raka Bumingraka, menjadi salah satu peserta kontestasi Pilpres 2024. Janus menganggap tindakan Jokowi itu pun sebenarnya adalah pelanggaran etika politik paling besar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden. Usai keputusan mendukung Gibran masuk ke gelagang kontestasi Pilpres mendatang, maka sejumlah sikap dan pernyataan politik Jokowi merupakan bagian dari pembelaan atas pelanggaran etik pertama dan terbesar itu. Menurut Janus, yang menjadi titik persoalan pernyataan terbaru Jokowi adalah terdapat fasilitas negara yang tak bisa dilepaskan dari seorang Presiden yang sedang menjabat dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kampanye mendukung salah satu kandidat Pilpres. Janus menyebut fasilitas itu boleh tetap melekat kepada Presiden selama yang berkontestasi adalah Presiden itu sendiri. Sedangkan pada saat ini, Janus mengatakan bahwa situasi yang dihadapi berbeda, yaitu ketika Gibran maju sebagai cawapres, sedangkan Jokowi yang merupakan ayahnya masih berkuasa. Alhasil, muncul kekhawatiran yang disuarakan dari berbagai kalangan soal potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan kubu tertentu dalam Pilpres. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. Pernyataan itu Jokowi sampaikan pada Rabu 24 Januari 2024 saat ditanya soal para menteri yang berasal dari bidang non-politik tetapi malah aktif berkampanye. Lantas Jokowi pun menjelaskan, Presiden dan Menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Namun, Jokowi menekankan, sebaiknya saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, RI1 itu justru kembali melemparkan pertanyaan itu. Terima kasih telah menonton!